Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin ngecek dulu hasil dari pekerjaan kalian yang kemarin ya, dari tugas. Silahkan dibuka. Untuk yang nomor satu, dipersiapkan. Atas nama, ayo disiap-siap ya semuanya ya. Saya panggilin ini satu-satu ini. Kita coba lihat gimana hasilnya. John Felix ada nggak? Di sini. Felix? Halo? Dek? Halo? John? Ini nama aslinya atau ini? John Felix ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar itu. Ini ada lagi. John? John? Aduh. Saya turu lagi. Kak Kulia lah yang ini ini. Sopo Felix ini. Ah, yang lainnya siap-siap ini. Saya panggil. Tak catati loh, Yoni, Yoni, kok ya. Dava, ada Dava? Ada, Pak. Ayo coba, share screen ini ya. Hasil pekerjaanmu. Yang nomor satu dulu. Ayo kita bahas. Biar Anda paham. Belum bisa share screen ini, Pak. Oke, sebentar. Oke, coba silahkan. Perlihatan, Pak. Oke, siap. Berada diperbesar dikit. Oke. Ya, jadi yang pertama ini diketahui itu gamanya 19,80 kN. Oke, yang diketahui apa saja itu? Ada gamma, GS, sama kadar air ya. Dari ketahui ya. Oke, kemarin saya meminta agar Anda mengerjakan semuanya itu untuk dicari parameter-parameter dasarnya dulu. Gitu ya. Oke. Nah, langkah apa yang Anda lakukan pertama? Dari sini nih, kita dapat W-nya, Pak. Ini rumusnya WC dikali GS dikali gamma W. Bisa ya, langsung pakai rumusan itu? Kan bisa, Pak. Ini kan... Kenapa? Kok bisa? Kok bisa? Ya ini... Kan katanya suruh cari itunya, Pak. Parameter-parameternya. Oh iya, alasannya apa? Kok bisa? Kriterianya apa sih kalau kita itu bisa mengerjakan pakai rumusan ini? Kriterianya apa? VS sama dengan satu. VS sama dengan satu ya. Sekarang Anda cek VS sama dengan satu W ini. Kalau tidak diketahui kan dianggap sama dengan satu? Dianggap sama dengan satu. Itu harusnya Anda kasih itu. Alasannya ya. Jadi, Anda harus ini ya. Anda harus bisa apa ini namanya? Seperitkan ya, memisahkan ya. Jadi, kapan saya bisa langsung menggunakan rumusan ini? Kapan saya tidak menggunakan rumusan ini? Kalau misalkan VS-nya atau volumenya itu tidak diketahui, baik itu volume atau berat itu tidak diketahui, berarti saya bisa menganggap VS-nya sama dengan satu. sehingga harusnya di sini Anda tambahkan nilai volume S-nya itu sama dengan satu. Oke? Jadi, jelas kalau VS sama dengan satu, di sini W-W-nya bisa menggunakan rumusan WCGS gamma W. Gitu ya? Ya. Jelas ya? Oke, lanjutkan. Berarti rumusan ini bisa kita pakai ya? WCGS gamma W. Oke. Yuk, lanjutkan. WC-nya itu tadi kan diketahui 8,02 terus GS-nya 2,52 gamma W-nya pakai 10 karena satuannya kilonewton per meter kebik. Oke. Nah, didapatkan hasil 2,021. Salah itu hasilnya? Iya, Pak. Kenapa kok salah? Pak Denon tahu nggak alasannya kenapa kok salah? Tidak ada satuannya, Pak. Tidak ada satuannya, Pak. Tidak ada satuannya. Iya, Pak. Jangan males-males ya nulis satuannya, ya. Mana saya tahu satuannya apa itu. Ya, bisa jadi satuannya kilometer itu. Jangan-jangan. Gimana? Oke, ya. Jangan males-males tulis satuannya. Saya biasanya kalau satuan itu tidak ditulis saya kurangi nilainya. Biasanya seperti itu. Jadi, karena satuannya itu penting ya, Dek, ya. Karena Anda itu bisa jadi salah mengkonversikan gara-gara satuannya nggak ada. gitu. Jadi, untuk kedepannya tolong diperhatikan yang namanya satuan jangan sampai lupa untuk menulis. Oke, ya. Ini berlaku untuk semuanya, ya. Oke. Lanjutkan. WC, GS, gamma, W, ya. Itu rumusannya W, W. Terus, habis gitu? Ini juga dapat dicari di WS-nya. Pake rumus. WS, kali gamma, W. Oke, sip. Jadi, ditemukan 25,2. Terus? BW-nya juga bisa dicari. WC dikalikan GS. Dihasilkan tuh 0,202. Oke. Nah, terus kita bisa cari curat rumuh keringnya gamma D. Itu rumusannya gamma per 1 plus WC. Sih. Rumusannya gamma D pake parameter dasar apa rumusannya? Gamma D sama dengan? Pake perumusan yang dasarnya, pake parameter dasarnya, pake apa rumusannya? WS per V. WS per V, Pak. WS per V, ya. WS per V. Harusnya Anda menggunakan rumusan yang itu. Karena saya mintanya pake parameter-parameter dasar. Jadi, temukan dulu semuanya parameter-parameternya. Makanya, gambarkan dulu itu. Kan pertama kali kemarin saya pada saat saya mencotokan, saya gambarkan dulu, kan? Gambarnya yang kotak, itu ya dibagi. Nah, kemudian kita tulis dulu, kita cari dulu semuanya. Berapakah VS-nya, berapakah VV-nya, berapakah VA-nya, dan lain sebagian sampai ketemu V-nya. Baru nanti, kalau sudah ketemu semuanya, kita hitung berdasarkan parameter-parameter-parameter dasarnya. Sekarang kita cari dulu berapa nih, nilainya VV Anda. Volume void-nya. Volume void-nya berapa nilainya Anda? Volume 374. Dapat dari mana itu? Bentar. Ini, kan apa, yang diketahui itu VV-nya. Gimana? Volume void-nya itu kan sama dengan E, Pak. Volume void-nya sama dengan E. Nah, cara cari E-nya gimana? Cara cari E-nya, gini. Itu apa, pakai rumusan aslinya ya? Yes, gamma W per gamma D, min 1. Dari rumus yang gamma D ini. Nanti kita bisa cari E-nya. Ini nggak sesuai dengan ini ya. Nggak sesuai dengan apa, yang saya ajarkan kemarin ya. Tujuannya apa sih sebenarnya, kalau Anda itu saya suruh pakai yang, cara yang kemarin itu agar Anda itu nanti bisa di luar kepala gitu ya, perumusannya gitu. Makanya saya minta Anda itu carilah dulu semua parameter-parameter dasarnya. Jadi temukan dulu itu harusnya, apa, V, 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 A, V, W, V, S, dan lain sebagainya. Baru itu Anda, apa, baru Anda cari parameter-parameter yang ada. Coba sih, bisa nggak kamu cari V-nya tanpa ini, tanpa yang di bawah ini, tanpa pekerjaanmu yang di bawah. Kita cari dulu deh. Dia W, W ketemu, W, S ketemu, V, W ketemu, V, S ketemu ya. V, Snya kan sama dengan 1 ya. Betul ya, jangan digerakkan dulu. Saya tulis di sini. V, S sama dengan 1. Oke. Terus, V, A bisa ketemu nggak? V, A. Bisa, Pak. Nggak bisa ya, V, A ya. V, V bisa ketemu nggak? Volume void. Volume void, nggak bisa ketemu ya, karena masih angka porinya belum ketahui. Nah, terus gimana cara ngetahuinnya? Dari mana? Cari volume dulu, Pak. Cari volume total dulu. Ya. Dimana V kan sama dengan E. Gamma sama dengan W per V. Soko sih, singan W. Nah. Gamma sama dengan W per V ya. Berarti V sama dengan gamma per E. Sama dengan W per gamma ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Beneran. Nah, W-nya sama dengan kan didapatkan dari WW plus WS ya. Dibagi dengan Iya, Pak. Stop, Iroh. Iya, Pak. Bener. Gini dibagi dengan gamma-nya ya. Nah, berapa ini level V-nya? Beda-beda, Pak. Oh, iya. Beda-beda. Buka pakai ini. 2,021 ditambah WS-nya 25,2 dibagi gamma-nya berapa? 19,8 Berapa, Dik? Sopoiki. Dava. Berapa, Dava? Apakah 1, berapa itu? 1,374 3,4 Oke, satuannya apa ini? Kilonewton, Pak? Meter kubik. Meter kubik ya. Oke. Meter kubik. Nah, setelah ini ketemu V-nya, ini kan V total. VW-nya adalah 0,202. Vs-nya kan sama dengan 1 ya. Karena Vs-nya sama dengan 1, berarti VV-nya tinggal V sama dengan Vs plus VV. Ya. Berarti VV sama dengan Staviro. VV sama dengan V min Vs ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Vs, Piroiku. 0,34 berarti ya? Betul? Iya, Pak. 0,34 meter kubik. Vs, ketemu KP, Pak Siki. VA kan nggak begitu diperlukan, kan? V-nya V-nya ketemu, VV-nya ketemu. V totalnya juga ketemu. Tinggal dicari apa tinggal dicari parameter-parameter lanjutan dari parameter dasarnya. Gitu. Kamu gambar dulu itu. Susunan tanahnya, nilai-nilai Vs, dan lain sebagainya. Biar gampang ya. Anda itu nyatetnya. Baru dicari gamma D. Rumusan gamma D apa? Rumusan gamma D. S per V. WS per V. Rumusan gamma Polri. Aga Polri sama dengan? Vs per Vs. S per Vs. Rumusannya derajat kejenuhan. Vw per V per V. Vw per V per V. V per V. V per V. Rumusannya apa ini yang belum ada. Itu sudah. Rumusannya. Porositas. Vv per V. V per V. Nah, seperti itu cara nyarinya. Ya. Tujuannya saya memberikan Anda itu, tujuan saya menginginkan Anda itu mengerjakan dengan cara ini agar Anda itu apa ya, tahu gitu loh, paham dasar-dasarnya. Baru kalau misalkan Anda itu sudah apal semua perumusannya, ya. Anda tahu itu nanti bagaimana kan. Coba sih ke bawah D tadi. Siapa? Dava? Nah, Anda tahu ini kenapa sih kok bisa rumusan gamma D itu sama dengan gamma per 1 plus WC? Dapat dari mana ini? Ya. Penjabarannya kan Anda harus paham itu dasar-dasarnya dulu. Kok bisa sih gamma D itu sama dengan G S kalikan gamma W per 1 plus E? Dapat dari mana ini? G S kalikan gamma W itu adalah sama dengan W S. Ya. 1 plus E kalau misalkan dia kalau misalkan V S sama dengan 1 berarti V-nya bisa dianggap E ya. Angka pori satunya ini adalah sama dengan V S. Kayak gitu. Jadi tujuannya adalah Anda itu memantapkan dulu apa dasar-dasarnya baru Anda gunakanlah seperti ini. Kalau misalkan Anda sudah tahu ya semuanya itu dasar-dasarnya sudah paham gitu ya nanti kebelakangnya pasti enak. Maka dari itu kenapa saya itu getu-getu agar Anda itu belajar dari dasarnya. Jadi ada alasannya. Gitu ya. Oke ya. Oke ya. Tapi saya yakin Anda pakai rumusan ini pun sebenarnya sudah benar gitu hasilnya. Cuman tata cara pengerjaannya yang dari permintaan dari soalnya yang ini ya yang belum tepat dari yang dikerjakan dari DAFA ya. Oke. Sekarang nomor 2. Lanjut. Bukan DAFA saya panggil satu lagi cewek sekarang. Siapa ya? Nadiva ada? Boleh di-close DAFA? Terima kasih ya. Nadiva ada Nadiva? Ada pak. Coba deh yang nomor 2 deh. Apakah sudah terlihat ya pak? Oke. Diperbesar. Perbesar lagi sedikit biar kelihatan. Oke. Soalnya apa ini? Berat volume tanah jenuh air. Oke ya. Berat volume di mana kondisinya itu tanah jenuh tanahnya adalah jenuh. adalah 20,07 kilonyutan per meter kubik. GS-nya adalah 2,07. Berarti yang diketahui hanya berat volume tanah jenuh dan GS sama dengan 2,07. Yang ditanya adalah berat volume kering, angka pori, porositas, dan apa kubik? Kader air, pak. Kader air? Oke. Kader air. Oke. Yang diketahui gamma sat, oke, GS, gamma W, SR sama dengan 1. Sip. Benar ya? Karena dalam keadaan jenuh berarti derajat kejenuhannya sama dengan 100% atau sama dengan 1 yang ditanya ini. Oke. Apa langkah yang pertama Anda lakukan, D? Yang pertama itu saya misalkan VS sama dengan 1, pak. Oke. Karena tidak diketahui selainnya. Tidak diketahui V sama W-nya ya? Tidak diketahui ya? Iya, pak. Terus? Setelah itu mencari WS, pak. Dengan rumus WS dikali gamma W. Oke. Saya masukkan nilainya sama dengan 2,070 dikali 10 sama dengan 20,7 kilonyuton. Oke. Terus? Setelah itu saya mencari gamma sat, pak. tarik gamma sat. Gamma sat jangan sudah ketemu. Iya, maksudnya mencari E dari gamma sat, pak. Oke, gimana caranya? Gamma sat sama dengan E plus GS per 1 plus E lalu hasilnya dikalikan gamma W. Oke, terus? Gamma satnya 20,07 sama dengan E plus 2,070 dibagi 1 plus E dikali 10. Lalu 10-nya saya pindah ruas ke kiri. Jadi yang ruas kiri jadi 2,007 sama dengan E plus 2,07 dibagi 1 plus E. 1 plus E-nya saya pindahkan ke ruas kiri saya kalikan, pak. Menjadi 2,007 ditambah 2,007 E sama dengan E plus 2,07 lalu E-nya saya kumpulkan dengan yang ada E-nya juga. jadi 1,007 E sama dengan 0,063 E-nya ketemu 0,0626 C bentar Cukup lupa ini E-nya itu nanti gue pindah ke kiri itu min E plus E habis ya E yang sebelah mana yang ini yang ini 2,007 plus 2,007 E itu kan nanti dikurangi dengan E yang ini ya ini pindahkan ke kiri kan berarti kan ini nanti ngurangi yang yang ini ya berarti 2,007 E dikurangi E hasilnya berapa 1,007 1,007 E 1,077 E lalu yang 2,07 saya kurangi sama yang 2,07 kok jadi 2,007 E yang ini oh yang ini pindah ke sini ya oke ini yang E ini pindah ke sini yang 2,007 pindah ke kanan ya oke 1,007 E jadi ini E-nya adalah jadi ini oke sekarang pertanyaan saya kok bisa nih gak masa terumusannya seperti ini dapet dari mana ayo mungkin yang lainnya ada yang tahu kok bisa itu gak masa dapetnya rumusannya seperti itu dapet dari mana penurunan rumus penurunan rumus iya penurunan rumus berarti kalau misalkan saya lihat nih ya E plus G E sekalikan gamma W kalau misalnya ini saya gabung berarti gamma kalikan E dan gamma kalikan Gs ya per 1 plus E kalau per 1 plus E ini kan berarti kan sama saja Vs plus V kan gitu kan ya Vs Vs plus VV dimana VV-nya itu sama dengan E kan gitu ya sekarang yang ini yang di atas yang ini sudah ya sekarang yang di atas Gs kalikan gamma W itu sama dengan apa Ws per Gs kalikan gamma W itu sama dengan apa rumusannya apa Ws pak Ws ya rumusannya Ws kalau E kalikan gamma W rumusannya apa Ww pak Ww pak Ww pak kok bisa Ww kan rumusannya adalah Wcgs gamma W kok bisa jadi E disitu kenapa apa yang menyebabkan dia itu berubah menjadi E karena Vs-nya 1 pak ya tau saya Vs-nya 1 udah pasti tapi kan harusnya rumusannya Ww itu kan Wcgs gamma W bukan sama dengan E bukan E kalikan gamma W maksud saya rumusannya Ww itu kan adalah Wcgs gamma W kan betul gitu ya rumusannya Ww Wcgs gamma W nah ini tapi disini itu adalah E kalikan gamma W kok bisa berubah seperti ini karena itu pak E-nya kan sama dengan Vw pak E sama dengan apa Vw E sama dengan Vw kok bisa bukannya E itu sama dengan Vv ya karena jenuh pak karena jenuh karena jenuh jawabannya karena jenuh sehingga semua volume void itu terisi oleh volume water ya dimana E itu sama dengan Vv ya kalau misalkan Vs-nya sama dengan 1 ya dimana Vw itu sama dengan Wc kalikan Gs maka dari itu ya Wc kalikan Gs ini bisa kita ubah menjadi E nah rumusannya disini E nah sehingga rumusannya si Ww tadi sama dengan E kalikan gamma W nah asalnya dari situ ini ya paham ya bambang oke sip berarti ini sudah benar ya kita cari E-nya disini karena clue satu-satunya untuk mencari E itu adalah dari gamma-nya ya yang kita turunkan dari rumusan-rumusan itu tadi gitu ya E-nya sudah ketemu sekarang karena E sama dengan Vv karena Vw sama dengan Vv maka Vw sama dengan Vv ya oke E-nya berarti E-nya sama dengan ini ya oke terus apa lagi yang Anda cari Vw-nya ya oke Ww karena dia tanah jenuh berarti rumusannya menjadi E-min E-e kalikan gamma W ya jadi ini W ini V ini ketemu semuanya berarti ya sekarang tinggal cari para ngetar lanjutannya yang ditanya apa saja tadi gamma-D ya gamma-D sama dengan Vs per V sip E sama dengan Vv per Vs N sama dengan Vv per V Wc sama dengan Vw per Vs oke sip sudah benar jadi berat volumenya sekian angkapnya sekian sip ada yang berbeda cara kerjakannya ya saya harap dengan Anda mengerjakan seperti ini bisa lebih memahami ya bisa lebih hafal lagi di otak Anda terutama perumusan-perumusan dasar ya jadi kayak gamma-dry angka pori porositas derajat kejenuan darah air berat volume dan lain sebagainya gitu oke saya rasa cukup untuk tugasnya mayoritas sudah bagus lah ya yang penting Anda bisa sudah paham dari sini mengenai bagaimana cara menentukan parameter-parameter tanah ya apabila parameter-parameter tanah lainnya itu tidak diketahui gitu terutama di dalam laboratorium itu kita hanya mengetahui tiga parameter saja parameter apa saja ini parameter GS parameter kadar air yang terakhir itu adalah berat volume jadi hanya tiga parameter ini saja yang Anda ketahui jadi untuk mengetahui untuk jika Anda ingin mengetahui parameter lainnya seperti angka pori derajat kejenuan porositas berat volume kering itu harus Anda cari sendiri nah itu yang nanti Anda lakukan pada saat Anda praktikum jadi dari tiga parameter itu nanti harus diketahui semua parameternya paham ya bisa di close Radiva saya lanjut ke materi yang selanjutnya mungkin minum dulu ya bentar saya izin minum dulu yang lainnya silakan kalau mau nyemil juga saya kasih waktu dua menit selamat menikmati oke sudah siap semuanya saya lanjutkan ya mengenai materi yang terbaru sekarang yaitu adalah klasifikasi tanah jalan kita masih panjang di sini pada 16 minggu kita masih di sini sekarang nah apa itu maksudnya klasifikasi tanah jadi klasifikasi tanah itu maksudnya kita apa ya mengkelompokkan jenis-jenis tanah gitu ya tapi dengan sistem tertentu gitu nah semua jenis-jenis tanah itu dia terkelompokkan dalam satu yang memiliki sifat yang serupa ya intinya kayak gitu nah ada dari pertemuan pertama kan sudah pernah saya jelaskan ya bahwasannya ada beberapa macam organisasi yang sudah yang sudah klasifikasikan tanah tapi hanya dua yang kita pakai nantinya yaitu USCS dan ASTO tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku suatu tanah nah dasar klasifikasi tanah itu nanti didapatkan dari plastisitas tanah yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dan yang kedua adalah ukuran butiran jadi ukuran butiran ini nanti kita dapatkan dengan cara analisa ayakan pernah dapat ya analisa ayakan ya pastinya kan sudah pernah pada saat Anda mekanika bahan ya disitu ada analisa ayakan nah jenis tes jenis tes untuk mendapatkan ukuran butiran di dalam tanah itu ada dua yang pertama adalah tes ayakan yang kedua adalah tes hidrometer gitu nah jenis jenis ayakan yang kita pakai itu dari US standard ya nah dasar perhitungan dari analisa ayakan ini adalah lubang ayakannya nah kalau hidrometer nanti itu merupakan nama alat jadi alat hidrometer prinsip dalam tesnya ini itu adalah mengandalkan sedimentasi ya dari butiran-butiran tanah di dalam air jadi intinya nanti tanah itu kita campurkan dengan air ya sehingga menjadi koloid kemudian nanti pastinya butiran yang lebih besar itu kan pasti akan lebih mengendap duluan lebih cepat mengendap duluan daripada dia yang butirannya butirannya kecil-kecil nah prinsipnya itu jika hidrometer kita ke analisa ayakan dulu nah di dalam analisa ayakan itu ada yang disebut dengan nomor ayakan jadi nomor ayakan 4 6 8 16 gitu ya 30 50 60 100 ada nomor-nomornya jadi bentuknya ayakannya seperti ini itu ya belum pernah megang alat ini ya belum saya harap saya harap inilah semester depan bisa lah ya amin jadi biar ada ininya ada pengalamannya untuk megang alat itu nah ini adalah gambar analisa ayakannya ya nah anda lihat disini di setiap ayakan itu ada lobang-lobangnya dan lobangnya itu adalah bentuknya persegi bukan bulat ya lobangnya adalah bentuknya persegi kayak gini nah setiap ayakan ini ada nomornya maksud nomor ayakan ini adalah misalkan kayak gini nih ayakan nomor 4 nah berarti di dalam 1 inci persegi ukurannya 1x1 itu ada 4x4 lobang jadi dalam 1 inci kesini itu ada 4 lobang 1 inci ke atas itu ada 4 lobang juga jadi totalnya itu ada 16 lobang dalam 1 inci persegi begitu ya dalam 1 inci persegi itu ada 16 lobang nah begitu juga untuk yang 8 berarti ya ada 8 8x8 lobang gitu nah yang 100 juga gini berarti dalam 1 inci persegi itu ada 100 x 100 lobang gitu ya maka dari itu diameter dari lubang ayakannya itu ya tergantung dari ukuran banyaknya lobang ini semakin nomor ayakannya itu tinggi diameter lubang ayakannya akan semakin kecil itu ya bayangkan disini untuk ukuran nomor 100 lubang ayakannya adalah 0,15 kalau 200 sampai 0,075 begitu ya nah ini ditumpuk dulu nanti alis ayakannya itu ayakannya itu akan ditumpuk dari ukuran lubang yang paling besar sampai ke lubang yang paling kecil bagian bawah nanti ada yang namanya pan buat penadah penadah tanah yang paling bawah saat tanah saringan 200 begitu nah ini ya jadi nanti kita susun tanahnya dimasuk kemudian kita masukkan ke dalam alat kemudian dikocok gitu sehingga pada saat tanah dimasukkan dia akan tersaring ya nah kalau misalkan dia itu ukuran butirnya besar-besar dia bakalan nyantol yang di bagian atas ini kalau dia halus ya nanti ya malah turun ke bawah nanti jadinya sehingga kalau dibuka itu kelihatan gradasinya itu sama semuanya seperti itu per ini ya persaringannya nah hasil dari analis ayakan nanti kita itu akan masukkan ke dalam tabel gitu ya jadi di dalam tabel ini nanti akan diketahui persentase lolos dari setiap ayakannya persentasenya tertahan juga akan bisa kita lihat itu tujuannya apa Pak kita buat tabel ini tujuannya adalah untuk membuat grafik analisa ayakan nah nanti grafik analisa ayakan nanti kaitannya dengan gradasi ya dengan gradasi yang nanti berkaitan lagi dengan apa klasifikasi tanah begitu nah tata caranya gimana Pak kita menggunakan tabel ini tata caranya adalah setelah Anda nanti itu ngayak partikel-partikel tanahnya kan dia masih tertahan di dalam setiap saringan gitu kan nah yang tertahan di dalam setiap saringan itu ditimbang dianya nah di setiap ayakan itu nanti ditimbang jadi berat yang tertahan di setiap ayakan itu adalah ya ini berat tanah yang tertahan ini jadi kita tulis nanti setiap ayakan itu berapa beratnya gitu ya nah setelah kita tahu berat tanah di setiap ayakannya itu kita cari persentase tanah persentase berat tanah tersebut terhadap berat total gitu nah misalkan saya memasukkan tanah ke dalam analisa saringan ini ya itu sebanyak 500 gram setelah saya shake atau goyangkan gitu ya tanahnya turun nah setelah selesai dia akan berhenti di sini kalau misalkan saya masukkan 500 berarti total yang harusnya saya dapatkan dalam setiap ayakan itu kan juga 500 ya betul ya kan karena kan kita jaga agar tanahnya itu tidak keluar jadi kalau misalkan kita jumlahkan totalnya akan menjadi 500 sehingga nanti untuk mencari berat tanah yang tertahan di tiap ayakan ini adalah caranya ya berat tanah yang tertahan ini dibagi dengan berat totalnya jadi berat totalnya berapa nah gitu biasanya juga ya dalam kita itu mengayak apalagi kita pakai pan ya analisa saringan kering itu beratnya itu kita masukkan 500 dia itu berkurang jadi 495 gitu 5 gramnya ini kemana 5 gramnya itu biasanya adalah debu-debu yang keluar dari sela-sela saringannya gitu 5 gramnya itu nah itu ada toleransinya gitu biasanya sih 3-5% seingat saya begitu ya itu mengenai debu-debu yang hilang di dalam analisa saringan oke kembali lagi ke sini jadi tadi caranya untuk mengetahui berat tanah yang tertahan adalah ya berat tanahnya persentasenya ya persentase berat tanah yang tertahan adalah berat tanah dibagi dengan berat totalnya nanti nah setelah didapatkan ya pada setiap ayakan berapa persentah berat tanah yang tertahan kemudian kita kumulatifkan disini jadi baris pertama sama dengan 0 baris kedua berarti ya ini ditambahkan ini jadinya disini ini sini ditambahkan sini jadi gitu sehingga yang paling bawah gitu ya di paling di paling bawah itu harusnya jumlahnya 100% begitu kalau kita jumlahkan ya harusnya harusnya jumlahnya adalah 100% nah setelah didapatkan persentase akumulatif dari tanah yang tertahan ini kita cari persentase butiran tanah yang lolos di setiap ayakannya nah caranya gimana tinggal kita kurangi saja 100% kurangi ini taruh sini gitu ini hasilnya ini kurangi ini taruh sini ini kurangi ini taruh sini kayak gitu ya sorry langsung 100%nya ya 100% kurangi beta taruh sini 100% kurangi ini taruh sini 100% kurangi ini taruh sini gitu sehingga persentase butiran yang lolos itu bisa kita ketahui nah dari sini nanti kita akan masukkan hasil-hasil dari diameter lubang ayakan dan persentase butiran tanah yang lolos itu ke dalam grafik semi log nah kayak gini gitu ini adalah grafik semi log ya nah jadi grafik semi log ini isinya adalah x nya itu adalah ukuran butiran y nya itu adalah persentase lolos nah tadi kan kalau kita nomor saringan 4 itu ukurannya adalah 4,76 ya 4,76 letaknya dimana disini nah tadi berapa persentase lolos ternyata persentase lolosnya adalah 97% 97% disini ya kita temukan 97% 4,76 oh kita kasih titik disini begitu juga untuk yang saringan nomor 10 disini titiknya 20 disini 40 disini 100 disini 200 disini kemudian kita buat garis nantinya gitu ya jadi hasil-hasil dari tabel ini nantinya akan dimasukkan ke dalam grafik semilok itu tadi gitu dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan itu maksudnya itu pak ayakan ini boleh dipakai ya pak oke jadi di dalam pelaksanaan ayakan ini yang nomor 30, 60 dan 140 itu boleh tidak kita pakai gitu jadi boleh kita langsung lanjut 4, 10, 20 40 100, 200 yang kita pakai hanya ayakan itu saja boleh tapi kalau misalkan ada ya ayakan nomor 30 60, 140 ya dipakai aja biar lebih kelihatan bagus gitu grafiknya maksudnya seperti itu terima kasih oke ya ada lagi yang mau ditanyakan oke saya rasa jelas ya dari sini saya lanjutkan ke hidrometer dulu oke ada lagi apa ada lagi mau ditanyakan jelas pak oh jelas oke sip sorry oke selanjutkan ke analisa hidrometer ya kalau tadi analisa ayakan sekarang analisa hidrometer nah kalau analisa hidrometer itu nanti hanya dipergunakan untuk tanah butir halus jadi yang lolos saringan 200 gitu kebanyakan sih seperti itu nah untuk analisa saringan itu biasanya kita pakai yang untuk mengetahui ukuran butiran yang berbutir kasar tapi kalau yang hidrometer untuk mengetahui ukuran butiran yang butiran halus tanah berbutir halus ya maksudnya seperti itu nah ini alat hidrometernya seperti ini gitu nah nanti analis alat hidrometer ini akan kita masukkan ke dalam gelas ukur dimana gelas ukurnya ini berisi air dan campuran tanah gitu jadi berupa koloid dan juga ada ini ya kalgon juga ya dimana kalgon itu fungsinya adalah untuk mencegah penggumpalan tanah itu si cairan kalgon itu jadi nanti gelas ukur ini kita campur tanah dengan berat tertentu kita kasih campuran kalgon juga kita kocok setelah kita kocok kita masukkan alat hidrometer ini ke dalam sini gitu nah jadinya diciripkan seperti ini nah nanti di hidrometer ini itu ada angka-angkanya di sini nah pertamanya angkanya itu akan tinggi karena hidrometernya itu akan melayang di di bagian atas sini lah karena di bagian bawah sini itu masih banyak tanah-tanah yang mau mengendap gitu nah lambat laun hidrometer ini dia akan semakin tenggelam nah yang menandakan bahwasannya ukuran-ukuran butiran yang lebih besar itu sudah banyak yang mengendap begitu nah yang diukur hidrometer ini adalah kecepatan endapan tanah itu tadi sehingga dari kecepatan endapan tanah itu tadi kita bisa mengukur kira-kira ukuran partikelnya itu berapa nah itu ada tata caranya nanti seperti itu nah ini contohnya ya praktikum hidrometernya nah hasil dari analisa ayaka dan analisa hidrometer itu nanti akan kita gambarkan ke dalam kertas semilok gitu ya jadi gambar seperti tadi ini adalah kertas semilok tuh ada yang masih belum paham kertas semilok kalau ada yang belum paham silahkan bilang nanti akan saya jelaskan atau sudah paham semua belum belum ya oke belum semilok itu maksudnya adalah berarti hanya beberapa hanya salah satu sumbu saja yang menggunakan skala log gitu kalau skala log berarti dia tuh ya pangkat 10 ya gitu oke nah disini hanya sumbu X nya saja yang menggunakan skala log tapi sumbu Y nya tidak gitu ya yang menggunakan skala log itu adalah ukuran butirannya nah cara bacanya nah cara bacanya gimana cara bacanya adalah jadi anda lihat disini dulu ini garis yang ini itu mewakili nilai 100 oke nah di setiap garis-garis berikutnya itu mewakili angka bulat seperti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nah berarti yang disini ya garis yang ini itu mewakili angka 90 kemudian 80 70, 60, 50, 40, 40, 30, 20, 10 gitu nah cara bacanya seperti itu paham? yang dari sini dulu paham ya nah terus kenapa Pak ini loncatnya sangat jauh sekali karena ya memang seperti itu gitu ya apa ya ya memang lognya itu ya seperti itu gitu jadi pangkat 10 nah kalau anda lihat disini disini 10 ya nah terus anda nanti ya perkirakan sendiri ya jadi nilainya 11 15 17 nah itu nanti juga tata cara mencarinya ya nanti ya sama seperti ini gitu loncat-loncatnya gitu nah setelah disini 10 nah untuk yang disebelah kanan lagi itu bukan langsung jadi 1 ya gitu enggak tapi kembali lagi menuju ke 9 8 7 6 5 4 3 2 1 turun lagi berikutnya juga gitu berarti 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 nah tambah kecil juga gitu jadi nambah koma lagi nambah koma lagi nambah engkau 0 di belakang koma itu adalah cara baca grafik log dari sini bisa dipahami? bisa pak bisa ya bisa pak nah nanti ini juga kesalahan yang umum ya yang dilakukan oleh mahasiswa yang dimasukkan anda itu disuruh gambar ke dalam grafik semi-log itu nilai angkanya itu tidak perlu anda logkan ya nilai angkanya itu tidak perlu anda logkan jadi ya sudah masukkan saja nilai yang ada itu ke dalam grafik semi-lognya gitu kalau misalkan kayak gini saya kasih contoh lolos ayakan sorry diameter lubang ayakannya adalah 4,76 itu kan ya nah saya harus masukkan ke dalam kertas semi-log nah nilai ini tidak perlu anda logkan lagi tidak perlu gitu ya jadi langsung masukkan saja 4,76 ini ke dalam grafik log nah 4,76 tetapnya di sini gitu ya nah itu ada beberapa itu yang dilokkan ininya nilainya itu nah dia berarti masih belum paham mengenai apa itu grafik semi-log jadi ya nilainya saja dia langsung masukkan ke dalam grafik cuman bentuk dari grafiknya itu adalah semi-log seperti itu ya oke sebentar ya oke oke sorry ada anak saya barusan oke saya lanjutkan ya nah ini kurva hasil tes diberikan dalam gambar ini nah ini contoh kurva hasil tesnya gitu ya contoh kurva hasil tesnya nah seperti dari sini ya bisa Anda lihat nih kayakkan nomor 4 10 20 40 100 200 gitu kan ya 4 10 20 40 100 200 kalau Anda lihat di sini ya batas ukuran dari butiran kasar itu adalah saringan nomor 200 dari sini ke kiri itu adalah berputir kasar dianya ya dari sini ke kiri tapi dari sini ke sini itu adalah dari sini ke kanan itu adalah butiran halus itu yang didominasi oleh lempung dan flanau nah ini untuk yang sistemnya USCS ya USCS apa asu ya singkat saya gitu nah jadi analisa ayakan itu untuk mengetahui ukuran butiran berbutir kasar yang agregat kasar nah tapi untuk yang hidrometer itu nanti untuk mengetahui ukuran butiran yang butiran halus gitu ya nah titik-titik ini nah titik-titik ini ya ini adalah hasil dari analisa ayakannya oke nah sedangkan yang ini nah yang ini ya ini adalah hasil dari hidrometer begitu jadi nanti hasil dari analisa ayakan dan hasil dari hidrometer itu digabungkan jadi satu dalam satu grafik semilog oke ya paham ya ada yang ditanyakan dari sini ada yang ditanyakan enggak dari sini oke enggak ada saya lanjutkan kalau seperti itu nah nih kurva pada 3B ini dinamakan kurva distribusi ukuran butiran atau grand zest distribution oke ya nah dari kurva distribusi butiran ini nanti bisa kita dapatkan beberapa parameter gitu ya yang disebut dengan parameter koefisien keseragaman dan koefisien gradasi nah dua koefisien ini nanti digunakan untuk menentukan klasifikasi tanah gitu ya cu sama dengan d60 per d10 cc sama dengan d30 kuadrat per d60 kalikan d10 apa pak itu pak d60 d10 d30 jadi maksudnya d60 d10 d30 itu adalah diameter yang terletak pada persentase lolos persentase lolos sebesar 60% itu adalah d60 kalau d10 berarti diameter yang terletak pada persentase lolos 10% begitu juga untuk yang d30 diameter yang terletak pada posisi lolos 60% 30% dan 10% maksudnya gimana pak maksudnya seperti ini nah kita coba contoh dari grafiknya sebelumnya yang dimaksud d60 itu adalah diameter yang terletak pada persentase lolos 60% 60% kan disini kita ambil garis ke kanan sampai memotong grafiknya kemudian kita tarik ke bawah nah ini adalah nilai diameter untuk persentase lolos 60 ini berapa ini begitu juga untuk d30 dan juga untuk d10 begitu nah sekarang saya tanya nih nilainya d60 kira-kira berapa ini ya nilainya d60 sambil latihan ayo berapa milimeter itu d60 0,1 nya ada disini ya 0,1 disini berarti disini 0,2 0,2 disini 0,3 berarti perkiraan disini adalah 0,32 nah kayak gitulah tata caranya ya nah sekarang untuk yang d30 berapa nih disini 0,1 nah kalau misalkan di titik sini berarti ya sekitar 0,12 nah ini kan ukurannya satu sekian ini ya berarti sini 0,1 ini 0,2 ya perkirakan ini berapa begitu juga untuk yang d10 gitu ya nah setelah diketahui d10 d30 d60 nanti anda bisa mencari cu dan cc tinggal kita masukkan saja rumusannya cu adalah koefisien keseragaman koefisien of uniformity cc adalah koefisien gradasi atau koefisien of curve c-nya ini dari kata curve kurva gitu ya cu u-nya dari kata uniformity cu dan cc oke saya lanjutkan berdasarkan kurva distribusi butiran itu bisa kita bedakan menjadi tiga kelompok ya tiga grup nah ada yang disebut dengan gap graded ada yang disebut dengan well graded ada yang disebut dengan uniform graded gap graded itu berarti maksudnya adalah ada beberapa ukuran butiran itu yang hilang gitu ya atau tidak ada nah contohnya kayak gini dalam satu ukuran butiran itu ukuran butiran 0,6 sampai 0,7 itu gak ada sama sekali nah itu berarti gap graded nah coba nanti kita lihat bentuk kurvanya kayak apa kalau well graded berarti semua ukuran butiran itu ada itu ya kalau well graded kalau uniform graded berarti seluruh butirannya itu sama ukurannya atau atau berada dalam range range tertentu saja jadi gak semuanya gak semua range-nya ya nah bentuknya seperti apa bentuknya seperti ini kalau gap graded gitu ya dia itu ada ukuran butiran yang tidak ada gitu nah bentuknya seperti ini jadi ada garis yang mendatar secara horizontal berarti kalau kita lihat di sini ya ukuran hidromatalesis gransis nah ukuran 5mm sampai 1 1 1 1,2 lah ya 1,2 sampai 5 ini itu gak ada ukuran butirannya ya kok ukuran butirannya butirannya butiran ukuran tersebut itu tidak ada begitu itu gap graded berarti dia hanya ada ukuran butiran yang dari sini sama yang dari sini saja yang ukuran butiran ini gak ada nah untuk yang well graded bentuknya seperti S ya kurva S nah ini menandakan semua ukuran butiran itu ada kalau uniform nah kalau uniform itu bentuknya bergaris tapi dia vertikal nah menandakan semua ukuran butiran itu terkumpulnya di sini ya berarti kalau seperti ini ini mayoritas dia ukurannya sekitar 1,2 2 gitu ya nah kayak gitu ya ini adalah contoh-contoh bentuk dari kurva distribusi kurva ukuran butiran gitu ya nah kalau di dalam kenyataan ya well graded bentuknya seperti ini jadi hampir seluruh rongga itu terisi oleh jenis-jenis ukuran butiran kalau gap graded nah itu hampir sama semua ya ininya jadi kalau gap graded itu pasti banyak rongga-rongganya nanti kalau misalnya kita kumpulkan ada tekstur tanahnya ya sketsanya oke dari sini ada yang ditanyakan gak ada jelas ya dari sini ya jelas Pak jelas Pak sebentar saya gin minum dulu oke saya lanjutkan itu tadi adalah materi mengenai hidrometer dan analisa ayakan akhirnya adalah nanti kita mendapatkannya adalah grafik ukuran butiran ini itu ya nah setelah itu baru kita bisa menentukan klasifikasi tanahnya nah sistem klasifikasi yang kita pakai nanti dua yaitu USCS dan Astu nah kalau Astu ini dia lebih ke jalan ya nantinya ke transportasi kalau USCS ini sifatnya umum ianya nah bedanya apa persamaan dan bedanya apa kalau USCS dan Astu ya jadi persamaannya kalau dari USCS dan Astu itu klasifikasi tanah itu menggunakan dasar yang sama yaitu ukuran butiran dan juga plastisitas tanah gitu jadi nanti kita membutuhkan dua data tersebut ukuran butiran dan plastisitas tanah dan juga USCS dan Astu ini dia memisahkan ya antara butiran kasar dan butiran halusnya jadi mereka pisahkan ya jadi ketawan gitu nanti oh dia ini tergolongkan butiran kasar oh kalau yang ini tergolongkan butiran halus contohnya seperti itu perbedaannya apa ada lima perbedaan disini jadi dari ukuran ini ya ukuran penentu butiran kasarnya ya kalau USCS itu dia itu disebut butir kasar apabila lolos saringan nomor 200 itu kurang dari 50% nah kalau Astu dia kurang dari 35% lolos saringan 200-nya itu berarti dia disebut dengan butiran kasar untuk penentu pemisah ya apakah kalau misalkan butir kasarnya itu lebih banyak pasir ataukah kerikil itu ditentukan dari ayakan nomor 4 untuk USCS kalau Astu dari ayakan nomor 10 itu ya nah perbedaan perbedaan tanah-tanah yang berkerikil berpasir gitu ya atau berlempung dan lain sebagainya kalau di USCS itu disebutkan ya dibedakan secara jelas tapi kalau Astu enggak klasifikasinya juga untuk tanah organik itu ada di USCS tapi kalau Astu enggak ada arti dari simbol tanah juga ada ya di USCS ya jadi kayak gravel sand gitu ya seal clay itu ada di USCS tapi kalau Astu enggak ada jadi kalau di Astu ini nanti penamaannya itu pakai huruf dan angka jadi A1 A2 A3 A4 kayak gitu yang di Astu ini nah kita sekarang ke US dulu ke USCS dulu jadi kalau di USCS itu nanti akan ada dua simbol huruf ya jadi huruf depan dan huruf belakang jadi atau kita nyebutnya huruf pertama dan huruf kedua huruf pertama itu menandakan mayoritas ukuran butiran pada tanah tersebut itu adalah huruf pertama maksud dari huruf pertama kalau huruf kedua itu menentukan sifat atau menggambarkan keadaan tanahnya itu gimana contohnya seperti gravel ya gravel gravel clay gitu GC misalkan jadi anggapannya dia itu mayoritas tanahnya itu adalah kerikil dia itu kelempungan gitu itu GC berarti simbolnya gitu jadi gravel bisa gravel well gravel poor gravel silk gravel clay gitu ya nah untuk berbutir kasar keadaan sifatnya itu nanti bisa berupa well graded poorly graded kelempungan ataupun telah nawan untuk berbutir kasar tapi untuk berbutir halus dia sifatnya cuma dua yaitu apakah dia itu berplastisitas rendah atau berplastisitas tinggi gitu ya itu cara cara penamaan untuk yang USGS nah caranya gimana Pak kita dalam mengklasifikasi tanah menggunakan metode USGS ya tata caranya adalah setelah Anda melakukan analisa ayakan Anda cek berapa persen k tanah gitu ya yang lolos saringan 200 gitu kalau ternyata yang lolos saringan 200 itu nilainya lebih dari 50% ya berarti dia lebih banyak butiran halusnya ya kalau dia banyak butiran halusnya berarti nanti dia masuk yang ke sini kalau ternyata lolos saringan 200nya itu kurang dari 50% berarti dia itu lebih banyak yang tertahan di saringannya berarti dia menandakan bahwasannya mayoritas dari tanah tersebut adalah butiran kasar sehingga nanti dia masuknya ke sini begitu jadi yang kita lihat pertamanya adalah jumlah persentase lolos saringan nomor 200 begitu ya nah apabila lolos saringan nomor 200 itu lebih banyak dari 50% ya tata caranya untuk menentukan dia itu apakah lanau apakah lempung itu nanti kita menggunakan plasticity chart begitu oke saya ulangi lagi ya kalau dia itu lebih banyak dari 50% yang lolos saringan 200 berarti dia itu tergolongkan tanah berbutir halus kalau dia tergolongkan tanah berbutir halus berarti ada dua kemungkinan kalau tidak lempung ya lanau gitu ya nah cara menentukan apakah dia itu lempung dan lanau itu gimana pak caranya adalah nanti menggunakan grafik plastisitas nah grafiknya seperti apa modelnya grafiknya seperti ini modelnya nah jadi di grafik ini dia membutuhkan nilai liquid limit dan nilai plastisitas dan nilai plasticity index index plastisitas begitu jadi nanti kalau misalkan anda sudah ketahuan lolos saringan 200 itu lebih banyak dari 50% maka nanti anda perlu melakukan uji plastisitas yang sudah saya beritahu kemarin bahwasannya ada liquid limit dan plastis limit anda cek berapakah liquid limitnya berapakah plastis limitnya liquid limitnya nanti menggunakan metode Casagrande kalau plastisitasnya indeks plastisitasnya nanti menggunakan yang metode penggilingan itu tadi nah setelah diketahui liquid limit berapa plastis limit berapa kita cari nilai indeks plastisitasnya gitu nah IP itu kan sama dengan LL min PL ya nah sehingga nanti bisa diketahui liquid limit dan plastis limitnya kan sudah kita dapatkan dari praktikum ianya indeks plastisitasnya bisa kita ketahui nah misal liquid limitnya nilainya adalah 60 plastis limitnya nilainya adalah 50 sehingga titiknya ada di sini itu ya liquid limitnya 60 plastis city indeksnya didapatkannya adalah 50 sehingga titiknya ada di sini nah jika titik yang anda dapatkan itu di sini berarti klasifikasi tanah berbutir halus anda itu adalah clay height CH ya berarti lempung berplastisitas tinggi bisa dipahami halo bisa dipahami bisa ya jika liquid limit anda nilainya 60 ya dari percobaan kasa grande dapatnya adalah 60 liquid limitnya kemudian kemudian nilai indeks plastisitasnya didapatkan dari pengurangan element PL itu adalah 50 ya nah dan titiknya ada di sini berarti kategori atau apa namanya klasifikasi tanah berbutir halus anda itu tergolongkan clay height yaitu lempung berplastisitas tinggi tapi semisal nilai liquid limit anda adalah 40 ya indeks plastisitas anda tetap misalkan 50 nah sehingga titiknya ada di sini berarti klasifikasi tanah berbutir halus anda tergolongkan clay low lempung berplastisitas rendah nah begitu juga untuk yang di era sini ya kalau di daerah sini berarti misalkan di sini berarti dia tergolongkan MH atau OH seperti itu bisa dipahami bisa bang itu tata cara untuk mencari klasifikasi tanah untuk butiran halus oke klasifikasi tanah untuk butiran halus caranya menentukannya seperti ini oke nah kalau berbutir kasar gimana pak kita lihat kalau berbutir kasar kan di sini ya kalau berbutir kasar berarti setelah kita cek saringan 200 nya itu dia itu lolos saringannya itu kurang dari lolos saringan 200 nya itu kurang dari 50% berarti dia itu anggapannya lebih banyak yang tertahan lebih banyak yang tertahan di atas saringan nomor 200 jumlah totalnya contohnya kayak gini saya punya tanah 500 gram ya nah ternyata yang lolos saringan 200 itu 150 gram berarti yang tertahan berapa gram 350 gram 150 gram ini berapa persen nih kalau kita persenkan 150 dari 500 berapa persen ini 30% 30% ya 30% 30% dia kan pasti lebih kecil daripada 50 50 ya berarti kan dia di bawah 50% gitu kan nah karena dia di bawah 50% berarti kan dia lebih banyak yang ini gitu berarti ini adalah sama dengan 60% nah berarti dia lebih banyak yang tertahan di atas saringan nomor 200 sehingga dia termasuk berbutir kasar nanti dalam mencarinya seperti itu nah seketika sudah kita ketahui dia itu ternyata lebih banyak butiran kasar daripada butiran halusnya kita cek ya sekarang di saringan nomor 4 oke nah yang di saringan nomor 4 itu yang tertahan itu lebih banyak mana kalau misalkan yang tertahan saringan nomor 4 itu lebih besar daripada 50% atau lebih banyak yang tertahan daripada yang lolos gitu ya berarti nanti dia itu tergolongkan ke rikil tapi kalau lebih banyak yang lolos ya di saringan nomor 4 ini ya berarti dia masuk ke sen atau pasif nah lebih gampangnya simpelnya seperti ini dari 350 ternyata ya yang tertahan saringan nomor 4 itu jumlahnya adalah 200 gram gitu berarti yang lolos saringan nomor 4 jumlahnya adalah 150 50 gram lebih banyak mana 200 dan 150 200 ya karena dia lebih banyak 200 atau lebih banyak yang tertahan dari saringan nomor 4 maka dari itu nanti huruf awal dari sistem klasifikasi tanah anda itu adalah G I G G gitu ya berarti dia huruf pertamanya adalah G nah kalau misalkan nanti yang lebih banyak yang sen berarti huruf pertamanya adalah S S kayak gitu dari sini jelas ya jelas nah sekarang kita lanjutkan tadi huruf pertama sudah didapatkan G tinggal huruf yang kedua yaitu sifatnya ya yaitu huruf kedua yaitu sifatnya gimana pak cara menentukan sifatnya nah dalam menentukan sifatnya nanti kita membutuhkan jumlah persentase yang lolos saringan nomor 200 kalau kita lihat tadi disini jumlah lolos saringan nomor 200 kan tadi 30% ya kecil kan yang disini kan tadi 30% disini 70% eh 60 60 ini tadi berapa ini 30 ya 30 berarti disini 70% dong ya 70 nah harusnya sini 70% sorry sorry saya salah berarti berarti sini harusnya 70% disini 30% nah lolos saringan nomor 200 tadi kan 30% nih nah kita cek sekarang dia masuk yang mana nah ternyata lolos saringan nomor 200 adalah 30% berarti dia tergolongkan yang di area sini gitu 30% kan ya tadi ya nah jika lolos saringan nomor 200 nya terlebih dari 12% maka nanti klasifikasi tanahnya itu ada tiga kemungkinan yaitu gravel clay atau gravel seal atau gravel clay dan gravel seal nah penentuan ini itu ditentukan berdasarkan grafik plastisitas gitu ya jadi apabila lolos saringan nomor 200 anda itu lebih dari 12% maka nanti anda perlu melakukan pengujian plastis limit dan liquid limit agar bisa kita masukkan kita dapatkan gitu ya bisa kita dapatkan dan kita gunakan grafik plastisitas chart nya gitu nah kita kembali lagi ya ke sini nah nah disini kan tadi butuh liquid limit dan indeks plastisitas gitu ya semisal nilai liquid limit nya adalah 60 kemudian indeks plastisitasnya adalah 50 berarti titiknya disini nah berarti huruf kedua dari klasifikasi tanah gravel tadi itu adalah clay atau C gitu berarti simbolnya tadi dia adalah G C nah namun apabila plasticity index nya dia itu nilainya adalah ternyata 20 letaknya berarti disini berarti simbol keduanya adalah M ya yang ini berarti dia adalah G M begitu nah yang satunya apa G C G M itu gimana Pak apabila letak titiknya itu berada di daerah arsiran ini berarti nanti simbolnya ada dua ya G C strip G M bisa dipahami bisa Pak oke sip nah itu cara untuk mencari klasifikasi tanah apabila gravel tersebut kalau saringan nomor 200 nya itu lebih besar dari 12% kalau ternyata nolos saringan nomor 200 nya itu kurang dari 5% berarti nanti ada dua kemungkinan ya GW atau GP W ini dari kata well P dari kata poor gravel well gravel poor nah jika yang ini nanti Anda menggunakan parameter CC dan CU yang sudah yang tadi CC dan CU kan tadi kan diketahui dari yang D10 D60 D30 yang itu kriterinya gimana Pak dia itu bisa disebut gravel well dan kriterinya bagaimana Pak dia itu bisa disebut gravel poor kriterinya adalah sebagai berikut jika nilai CU yang Anda dapatkan itu lebih dari 4 dan nilai CC nya itu antara 1 sampai 3 berarti klasifikasi tanah Anda itu termasuk tergolongkan gravel well ya nah selain itu kalau misalkan CU nya itu nggak sama dengan 4 lebih terus CC nya itu tidak sama dengan 1 sampai 3 berarti dia langsung masuk gravel poor begitu nah contohnya kayak gini CU saya dapatnya adalah 6 CC saya dapatnya adalah 1,5 berarti dia masuk yang mana ini Iwi Iwi kayak gitu saja ya terus CU nya saya dapatnya adalah 7 CC nya saya dapatnya 4 berarti masuk mana dia CU nya 7 CC nya 4 GW GM GW GM masuk mana dia kalau CU nya dia dapatnya nilainya adalah 7 CC nya dapatnya adalah 4 nilainya berarti dia grup simbolnya apa apakah CC nilai 4 itu berada di antara 1 sampai 3 Dengarkan saya dulu apakah nilai CC ya CC sama dengan 4 nilai CC nya tadi kan sama dengan 4 apakah termasuk ke dalam kategori antara 1 sampai 3 ini enggak enggak ya terus CU nya sama dengan 7 apakah memenuhi kriteria ini masuk masuk CU nya masuk tapi CC nya enggak masuk berarti nanti dia itu langsung terkategorikan gravel poor hanya itu aja sesimpel itu kalau misalkan CU CC nya itu memenuhi kriteria berarti dia langsung aja giving kalau enggak memenuhi kriteria berarti dia langsung aja GP gitu ya jelas ya jelas oke ya nah itu adalah tata cara klasifikasi jika lolos saringan nomor 200 anda itu kurang dari 5% kalau kurang dari 12% dia bisa GC GM GC GM tapi kalau dia itu kurang dari 5% dia bisa GW atau GP nah terus gimana pak kalau misalkan lolos saringan nomor 200 itu antara 5 sampai 12% nah berarti nanti dia menggunakan dua simbol simbol dari yang kurang dari 5% dan simbol dari yang lebih besar dari 12% jadi nanti anda lakukan dua-duanya cari CC dan CU dan juga cari liquid limit dan plasticity index untuk melakukan usaha yang ini dan yang ini begitu jadi langsung digabungkan nanti oh ternyata loser yang 200 saya dapatnya adalah 10% gitu ya berarti saya nanti harus cari CC dan CU nya nah dan juga liquid limit dan indeks plastisitas nah jika CU nya sama dengan CU nya 7 ya CC nya 2 terus kemudian kalau gitu kan memenuhi persyaratan ya berarti dia adalah gravel well nah untuk yang kedua ternyata LL nya adalah 60 nah terus PI nya 50 berarti dia simbol keduanya adalah C atau Kli berarti nanti apa klasifikasi tanda nya adalah GW G C gitu jadi dua-duanya nanti anda cari apabila lolos saringan 200 itu antara 5 sampai 12 persen paham perlu saya ulangi lagi ada yang belum paham paham ya iya pak paham oke insyaallah paham pak nah itu cara untuk klasifikasi tanah yang gravel baru di gravel kan kita ya itu yang gravel yang sand gimana pak kalau yang pasir gimana pak kalau yang pasir tata caranya sama sama dengan yang gravel tadi jadi kita cek lolos saringan nomor 200 nya angkanya juga sama atau lebih besar dari 12% kurang dari 5% atau berada di antara 5 sampai 12% ya SW SP cuman beda di huruf depannya saja diganti S gitu ya tata caranya sama cuman yang beda dari sini itu adalah kriteria CU dan CC kalau tadi yang gravel CU nya itu nilainya harus lebih dari 4 tapi kalau yang sen itu nilai CU nya harus lebih dari 6 baru bisa dia dikatakan SW well sisanya sama yang 5% sampai 12% dan ini juga sama tata caranya gitu ya oke gravel sudah sen sudah butiran halus juga sudah nah ini ya tinggal kita gunakan untuk yang butiran halus itu dengan grafik plastisitas chart ini tadi begitu nah ini USCS dari sini ada yang mau ditanyakan untuk USCS sebelum saya lanjutkan ke ASTO itu saja untuk sistem klasifikasi USCS tinggal satu lagi sistem klasifikasi TAN ASTO sudah siap saya lanjutkan ya bismillah siap ya pak kalau yang sistem klasifikasi TAN ASTO itu sedikit berbeda ya dengan USCS cuman kalau USCS tadi itu kan lihat saringan nomor 200 ketentuannya adalah 50% nah tapi kalau yang ASTO ketentuannya itu bukan 50% tapi adalah 35% kalau semisal yang lolos saringan nomor 200 itu di atas 35% berarti dia itu termasuk TAN A berbutir halus kalau dia kurang dari yang lolos ya kalau yang lolos saringan nomor 200 itu kurang dari 35% berarti dia termasuk butiran kasar gitu nah kemudian nanti dilanjutkan dari sini kalau saya sih lebih mudahnya itu menggunakan tabel ya kalau saya itu daripada grafik bar chart seperti ini ya nah kita coba ke tabelnya saja nah coba Anda lihat di sini penamaan dari grup klasifikasi grup dari kelompok klasifikasi dari ASTO itu menggunakan kode kode-kode A kode A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 jadi bukan GW GC gitu ya GM gak kayak gitu tapi menggunakan kode kode A1 sampai A7 kata cara yang pertama kita lakukan nanti adalah kita cek nomor saringan 200-nya dulu nah Anda lihat di sini max 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 min gitu ya max ini maksudnya adalah nomor saringan nomor 200 itu persentase lolos saringannya itu maksimal adalah 35% dia baru bisa tergolongkan A2 untuk tergolongkan A3 berarti dia nomor 200-nya maksimal adalah 10% untuk A1 untuk A1A dia maksimal 15% A1B adalah 25% gitu nah apabila nih saya contoh K nomor 200 kalau saringan nomor 200 dia dapatnya adalah 30% berarti dia bisa termasuk tergolongkan mana kalau 30% saja A2 A2 ya A1 apakah bisa tidak tidak ya A3 juga gak bisa ya karena kan maksimal dia adalah 10 oke berarti dia bisa hanya bisa tergolongkan di A2 kemudian kita turun lagi ke liquid limit dan plasticity index ya ternyata liquid limitnya itu nilainya adalah 51 nah berarti dia dipisahkan lana lagi nih dia tergolongkan yang mana nih A2 A2 berapa A2 A27 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 A25 bisa gak bisa gak bisa ya berarti ada dua kemungkinan masih A25 dan A27 ya karena liquid limitnya nilainya adalah 51 nah ternyata plasticity indexnya dia nilainya adalah 8 berarti dia tergolongkan yang mana nih A25 A25 nah karena disini kategorinya adalah maksimum adalah 10 maksimum sama dengan 10 ya lebih maksimal atau sama dengan 10 nah gitu berarti dia termasuk A25 tapi kalau misalkan lawa saringan saya adalah 9 kalau saringan nomor 200 adalah 9% berarti dia bisa termasuk A1 A3 A2 tapi ternyata kalau saringan nomor 2 nomor 40 dia itu dapatnya adalah 60% berarti dia lebih cocok di A3 dan setelah dicek liquid limit plasticity indexnya itu tidak bisa kita lakukan nah berarti dia termasuk A3 nantinya tata caranya seperti itu begitu ya untuk mendapatkan yang berbutir kasar nah kalau berbutir halus nanti kita pakai simbol A4 sampai A7 kalau berbutir kasar itu A1 sampai A2 berbutir halus itu A4 sampai A7 tata caranya juga sama nah kita cek dulu nomor 200 ya lolos saringan nomor 200 nah untuk kriteria butiran halus berarti dia itu nilai lolos saringan nomor 200 nya itu lebih besar daripada 35% ya 36% mulai dari 36% lah 36% ke atas itu berarti dia sudah termasuk butiran halus berarti dia hanya bisa digolongkan A4 sampai A7 nah disini max-max-max semua ya max-max-max disini malah min nah karena dia disini minus minimal maka dia termasuk butiran halus setelah kita cek ya disini kita cek liquid limitnya gitu nah jadi penentuan ukuran butiran halus itu penentuan klasifikasi butiran halus itu tergantung dari liquid limit dan plasticity indexnya sekarang contoh lagi nomor saringan 200 dia nilainya lolosnya adalah 50% misalkan berarti dia bisa tergantung dari A4 sampai A7 ternyata liquid limitnya dia nilainya adalah 35 berarti dia bisa tergantung dari A4 A6 A4 dan A6 ya si plasticity indexnya dia ternyata nilainya adalah 15 berarti masuk mana A6 A6 nah si pinter bisa hanya gitu saja ya jadi tergantung dari analis ayakannya nah salah satu contoh lagi nomor saringan 200 nya dia 50% tetap liquid limitnya dia dapatnya adalah 60 kategorinya mana A5 A5 atau A7 A7 nah plasticity indexnya dapatnya adalah 25 berarti masuk mana A7 A7 nah di A7 dia itu ada dua simbol lagi dua simbol lagi ya A75 atau A76 nah penentuan A75 dan A76 itu tergantung dari besaran PI dan LL men 30 ya liquid limitnya tadi berapa saya pasangnya 60 ya 50 50 50 50 disini tadi 20 20 ya pak nah berapa nilai indeks berapa nilai LL men 30 berarti 50 C C C PI sama dengan PPI sama dengan C ini LL nya adalah 50 dikurangi 30 itu kan ya PI nya sama dengan 20 20 20 nah berarti sama ya nilainya 20 ya PI nya 20 LL men 30 sama dengan 20 berarti dia terkategorikan A75 A75 tapi misal dia itu LL nya adalah 60 ya LL 60 berarti disini kan jadi 30 gitu ya nah berarti dia termasuk A76 betul lah A76 oh A75 dong ya A75 ya A75 ya karena kan LL yang 30 nya masih lebih besar ya iya nah kalau yang ini dia itu 40 sehingga disini itu menjadi 10 berarti disini menjadi lebih seperti itu saja itu untuk yang astro dari sini jelas jelas pak oke sudah habis itu adalah materi dari klasifikasi tanah jadi saya harap nanti anda pada saat sudah selesai mata kuliah ini anda bisa tahu cara klasifikasi tanah ya ada yang mau ditanyakan dari sini dari semua materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya cukup pak cukup ya oke untuk tugasnya nanti akan saya gabung di minggu depan saja ya jadi nanti di minggu depan akan saya berikan tugas klasifikasi tanah dan materi yang akan anda dapatkan minggu depan oke kalau tidak kenapa maaf teman-teman ternyata di share di MMP gak pak iya akan saya share nanti di MMP oke kalau gitu perkulian pada hari ini saya giri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih ya selamat menikmati siang